Intro Untuk menekan harga di pasaran jelang Ramadan, pemerintah kota Makassar melalui dinas perdagangan terus berupaya melakukan sidak di pasar dan melaksanakan operasi pasar murah. Kegiatan ini untuk menekan harga kebutuhan pokok yang makin mahal. Pemerintah kota Makassar melalui dinas perdagangan terus melakukan upaya menekan tingkat inflasi maupun harga kebutuhan yang makin merangkak naik jelang Ramadan di kota Makassar. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemantauan harga di pasar untuk memastikan pedagang tidak menekan harga yang telah ditentukan. Selain itu, pemerintah kota bekerja sama dengan pihak bulog menggelar operasi pasar murah dengan menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, baik itu beras, gula, minyak, dan beberapa lagi kebutuhan pokok lainnya. Kegiatan pasar murah tersebut telah berlangsung beberapa hari terakhir dan dilaksanakan di 15 kecamatan. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Wahyudi Ali Ahmad berharap dengan adanya langkah-langkah tersebut para pedagang tidak menaikkan harga. Sedang melakukan operasi pasar yang dimulai pada tanggal 7 Februari kemarin sampai tanggal 8. Nah, inilah upaya-upaya Dinas Perdagangan sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Makassar dalam hal menekan inflasi dan harga yang ada di pasaran ini kita lakukan upaya-upaya operasi pasar dan melakukan pemantauan setiap harinya di 10 pasar tradisional dan 5 pasar modern seperti itu. Jadi langkah ke depan yang kita akan lakukan ini kita mencoba lagi melakukan pasar murah yang dilakukan di 15 kecamatan Cuma untuk titiknya nanti mungkin kita akan melakukan di kecamatan saja. Dinas Perdagangan mengaku setiap harinya menggelar operasi pasar murah di kontainer-kontainer milik pemerintah Kota Makassar.